Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di channel Biologi Holik Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah berkunjung ke channel ini Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses atau tahapan fertilisasi Fertilisasi adalah proses penyatuan atau peleburan inti gamet jantan atau sel sperma dengan inti gamet betina atau ofum Untuk membentuk sel baru yang disebut gigot Gigot kemudian akan membelah dan berkembang membentuk individu baru Terdapat dua tipe fertilisasi, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal Fertilisasi eksternal adalah proses fertilisasi di mana sel sperma dan sel telur akan dikeluarkan dari tubuh induk Kemudian menggunakan media perantara misalnya media air untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur Sehingga terjadi peristiwa fertilisasi Tipe fertilisasi eksternal terjadi pada organisme akuatik atau yang hidup di lingkungan perairan Misalnya pada katak, ikan, dan lain-lain Dapat dilihat di sini, sel telur dan sel sperma dikeluarkan dari tubuh induk katak Dan nantinya akan bertemu menggunakan media air Selanjutnya, fertilisasi internal Pada tipe ini, sperma dimasukkan ke dalam bagian organ reproduksi betina Yang kemudian disusul dengan fertilisasi Jadi peristiwa fertilisasi terjadi di organ reproduksi betina Fertilisasi internal ditemukan pada organisme yang hidup di darat Misalnya ayam, sapi, kambing, dan lain-lain Dapat dilihat di gambar ini Pada saat ayam kawin, sperma dari ayam jantan akan dimasukkan menuju organ reproduksi ayam betina Kemudian, sperma akan berenang dalam saluran oviduk Dan pada akhirnya bertemu dengan sel telur dan terjadilah proses fertilisasi Sekarang mari kita lanjut ke tahap-tahap fertilisasi Tahap pertama fertilisasi adalah kontak Sperma akan menembus koronaradiata sel telur atau ovum Dengan menggunakan enzim hyaluronidacil Tahap yang kedua Terjadinya reaksi akrosom Enzim lain yang terdapat pada akrosom Yaitu enzim akrosin Di gambar ini diilustrasikan titik-titik berwarna biru Akan mendigesti gelikoprotein pada zona pelusida Yang berwarna coklat krem Sehingga terbentuk semacam lubang agar sperma bisa masuk Tahap yang ketiga Sperma kemudian terikat dan terjadi fusi antara membran sel sperma dan membran sel telur Proses ini melibatkan enzim antivertilizin Suatu antigen terhadap ovum Sehingga sperma dapat melekat pada sel telur Fusi yang terjadi antara membran sel sperma dan sel telur Memicu depolarisasi membran Yang bekerja sebagai pemblokiran atau penghalang terhadap sperma lain yang akan masuk Sehingga tidak terjadi polispermia Yaitu masuknya lebih dari satu sel sperma ke dalam sel telur Jadi diantara jutaan sel sperma yang berusaha membuahi Hanya akan ada satu sel sperma saja yang bisa masuk dan menembus membran plasma sel telur Tahap yang keempat Selanjutnya nukleus sperma masuk ke dalam sitoplasma sel telur Tahap yang kelima Terjadi reaksi korteks Granula korteks pada sel telur melepaskan enzim-enzim lisosom Di gambar ini yang diilustrasikan berwarna titik-titik hijau Hal ini menyebabkan perubahan sifat pada zona pelusida Dengan terbentuknya selubung atau membran fertilisasi Hal ini juga bekerja sebagai pemblokiran terhadap polispermia Atau pembuahan oleh banyak sperma Dapat Anda lihat di gambar ini Bahwa pada awalnya pada zona pelusida tidak ada titik-titik hijau Setelah terjadi reaksi korteks Maka zona pelusida ada titik-titik hijaunya Atau dengan kata lain telah terbentuk membran fertilisasi Tahap yang ke enam atau yang terakhir adalah Pronucleus sperma Dan pronucleus sel telur Bertemu kemudian diselubungi oleh membran Sehingga nanti akan terbentuk gigot yang bersifat diploid Sintesis DNA dimulai dengan pembelahan sel Yang terjadi sekitar 90 menit setelah bergabungnya pronucleus Ini menandai akhir dari tahap fertilisasi Demikian penjelasan mengenai proses fertilisasi Sekian dari saya Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.